Pokoknya untuk pembelian cash ataupun kredit, kita bakal ada diskon akhir tahun, dan ini diskonnya spesial, pokoknya nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Ini saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang melahkan info-info seputar otomotif. Ini saya kembali berkunjung ke salah satu showroom Toyota, dan kali ini kita berada di Toyota Auto 2000 Kelapa Gading. Dan seperti biasa, kita juga ditemani sama salah satu sales marketingnya, kali ini kita bersama Mas Sion, salah satu sales marketing dari Auto 2000 Kelapa Gading. Nah, buat Mas Sion, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Oke, terima kasih Mas Adipras. Halo Bapak-Ibu, perkenalkan saya Sion dari Toyota Auto 2000 Kelapa Gading. Bagi Bapak-Ibu yang berminat untuk membeli Toyota yang baru, dapat menghubungi saya di 0812-817-25502. Bagi Bapak-Ibu yang ingin datang berkunjung langsung ke showroom kami, dapat langsung datang ke Auto 2000 Kelapa Gading, yang beralamat di Jalan Gading Residence S1, Pegang San 2, Kelapa Gading. Selain melayani perjalanan mobil baru, Auto 2000 Kelapa Gading juga memiliki bengkel untuk servis dan body repaint. Jadi, jika Ibu ingin servis, dapat menghubungi Sion untuk dapat kita bookingkan, agar Bapak-Ibu tidak antri saat datang ke bengkel. Nah, kali ini kita bareng Mas Sion, salah satu sales marketing dari Toyota Auto 2000 Kelapa Gading. Tadi dibilang Mas Sion, di sini juga tidak hanya melayani perjalanan mobil baru, tapi ada bengkel servisnya, ada bengkel body repaint juga. Jadi, buat teman-teman yang ingin servis, yang ingin perbaikan body, pokoknya bisa ke sini juga ya, Mas ya. Dan biar nggak antri, Mas Sion juga bisa bantu booking servisnya. Jadi, kalau mau servis, bisa hubungi Mas Sion juga. Jadi, layanan di sini cukup lengkap juga ya, Mas ya. Betul. Nah, selain layanan yang cukup bagus nih, Mas, buat teman-teman yang lagi cari mobil baru gitu ya. Ada promo apa nih di Auto 2000 Kelapa Gading? Nah, Mas Pras, untuk bulan ini, untuk akhir tahun ini, banyak promo, terutama untuk diskon-diskon. Pokoknya untuk pembelian cash ataupun kredit, kita bakal ada diskon akhir tahun. Dan ini diskonnya spesial, pokoknya nego sampai deal. Itu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Nah, DP mulai dari 15%, terutama untuk mobil seperti Camry. Bisa DP mulai dari Rp150 jutaan. Dan untuk Alphard, bisa juga dari Rp120 jutaan. Dan untuk Innova, itu bisa DP mulai dari Rp60 jutaan. Dan terakhir ada Yaris Cross, di Rp50 jutaan sudah bisa Bapak Ibu miliki. Yang ketiga, kita juga ada program free asuransi selama 2 tahun untuk VAR, yaitu Veloz, Avanza, atau RAS. Jadi, Gai Book secara kredit selama 5 tahun, itu sudah gratis 2 tahun. Yang keempat, kita juga ada bunga khusus 0%, khususnya untuk tenor 1 tahun. Dan untuk Alphard, bisa sampai 2 tahun. Yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menukar mobil lamanya ke Toyota baru, bisa lewat Sion aja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom. Kami pastikan, Bapak Ibu mendapatkan penawaran harga yang terbaik. Pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan cashback lagi. Yang keenam, kita juga ada paket servis gratis. Yang meliputi jasa, oli, dan spare part. Jadi, Bapak Ibu tinggal isi bensin saja, karena sudah kita gratiskan untuk servis. Yang terakhir, kami juga memberikan layanan darurat 24 jam gratis selama 5 tahun. Jadi, ketika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala dengan mobil Bapak Ibu di jalan, dapat menghubungi kami. Maka, tim kami siap membantu Bapak Ibu selama 24 jam gratis. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Sion, salah satu sales marketing dari Toyota Auto 2000 Kelapa Gading. Tadi promonya banyak banget, disebutkan semuanya komplit, apalagi menjelang akhir tahun ya. Dan ini masih bisa nego lagi ya, Mas? Masih bisa. Pokoknya nanti teman-teman yang masih belum serg, pokoknya ditanyakan saja bisa turun lagi atau tidak, langsung dibicarakan saja. Nah, buat sebagian teman-teman nih, Mas, kadang sebelum membeli kan ingin nyobain dulu, ingin test drive dulu. Bisa juga tidak? Oh, pastinya bisa dong, Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Sion saja, biar kita siapkan unitnya. Dan apabila Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom, untuk unit-unit tentu, kami dapat datang ke rumah Bapak Ibu untuk test drive. Dan ini gratis ya, Mas? Gratis. Gratis, tidak ada biaya apapun, walaupun mobil dibawakan ke rumah sekalipun ya. Betul. Jadi, langsung saja, yang mau test drive, cari promo menarik, bahkan mau booking service, boleh hubungi Mas, Sion, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar Toyota New Camry 2.5 Hybrid 2023, yang merupakan Toyota Camry tipe terlengkapnya. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota New Camry ini, ataupun Toyota tipe titelannya, langsung saja cek di kolom deskripsinya ya. Jadi, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Toyota All New Camry 2.5 Hybrid, yang tipe tertingginya ya. Kita lihat di sini, di atas kacanya sudah ada radar TSS atau Toyota Safety Set-nya yang memiliki beberapa fitur keamanan. Yang pertama, dia sudah dilengkapi dengan Pre-Collision System, yang dapat melakukan pengereman otomatis jika kendaraan sudah mendekati objek di depannya, sehingga menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu, juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi, saat kita mengaktifkan Cruise Control-nya, ketika ada kendaraan yang lebih lambat daripada mobil Camry ini, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya, sehingga tidak perlu kita mengurangi kecepatan. Selain itu, juga dilengkapi dengan Land Departure Alert, yang dapat memandu kita untuk selalu berada di tengah marka jalan, dan seandainya setirnya bergeser ke kanan atau ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, maka setirnya juga bisa meninterferensi agar mengambilkan setirnya ke arah jalur di tengahnya. Selain itu, juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring, yang dapat memandu kita memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendalui dari belakang, dari arah kanan ke kirinya, agar menghindari kecelakaan juga. Selain itu, juga dilengkapi dengan Rail Cross Traffic Alert, jadi saat kita mau mundur, ternyata ada kendaraan yang melintas di belakangnya, yang di area Blind Spot, dia juga akan memberikan notifikasi juga. Dan kita lihat, ini untuk desain dari grill ornament-nya, dia modelnya garis-garis di finishing warna black glossy, dan di grill atasnya, dia sedikit ada list warna chrome ya, dengan logo Toyota berwarna chrome, dan ada aksen birunya ya, yang menunjukkan motion hybrid-nya ya. Selain itu, di tengah ini, dia juga dilengkapi dengan kamera depan, karena sudah ada kamera 360-nya, plus dia juga ada sonar ya, atau sensor 2 di tengah ini, untuk mempertajam TSS-nya tadi, plus kanan-kirinya juga ada corner sensor lagi, jadi di depan ada 4 sensor untuk keamanan juga. Lalu kita lihat untuk detail dari lampunya, ini untuk lampu senjanya sudah LED ya, dia ada LED bar 3 gitu ya, kemudian untuk lampu utamanya, ini sudah by beam LED proyektor, lalu untuk lampu senjanya, dia juga sudah LED juga ya. Lalu untuk di bawah ini, dia juga ada lampu fog lamp, berwarna putih atau sudah LED juga, dengan housing atau ornament cover berwarna black glossy, dan ada list warna chrome yang kelihatan tampak sporty. Dan di bawahnya ini, dari kanan ke kiri, untuk bempernya juga di finishing warna body, dengan model yang cukup sporty juga. Dan ini ada tampak seluruhan, eksternir wajah depan dari Toyota New Camry Hybrid 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya, untuk mesin dari Toyota New Camry ada 2 pilihan mesin ya, ada yang full bensin, dan ada yang bensin hybrid, yang kita bongkar kali ini adalah yang hybrid ya. Dan untuk membuka mesinnya, ini cukup simple, jadi kita langsung aja kayak gini, dia sudah hidrolik, jadi nggak perlu kita tahan-tahan gitu ya, langsung terangkat secara otomatis ke atas gitu. Dan untuk mesinnya sendiri, untuk yang hybrid ini, dilengkapi dengan mesin bensin 2.500 cc, 4 silinder DOC, dengan teknologi dual VVTi Hybrid. Dimana dengan mesin hybrid ini, Toyota New Camry Hybrid, memiliki tenaga sebesar 178 PS, pada 5.700 RPM untuk tenaga engine-nya, dan untuk tenaga motor listriknya di 20.6. Dan untuk torsinya, dia memiliki torsi sebesar 22.5 KGM, pada 3.600 sampai 5.200 RPM. Dan kita lihat, di sini pada kamasinya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya, kita mulai dari kaki-kakinya, untuk Toyota New Camry Hybrid, dilengkapi dengan velg R18, warnanya two-tone polish model spider ya, dengan profil ban 235x45. Rem depan tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hilestad Assist, serta sudah dilengkapi dengan TPMS juga. Lalu di bagian plat kanan kirinya, di samping ini juga ada emblem hybridnya ya, yang menunjukkan mesin hybridnya. Dan kita lihat untuk spionnya, ini di covernya, dia di finishing warna body ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen, dan ada aksen warna kromenya juga. Lalu pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah konek dengan remote-nya ya. Dan juga tentunya tadi dilengkapi dengan blind spot monitoring, dan juga ada rare course traffic alert ya. Dan di bawahnya, dia juga ada kamera samping ya, karena sudah ada kamera 360, dan di spion kanan kirinya ada kameranya. Lalu di kacanya, ini juga dia ada list berwarna krom ya, atas dan bawah melingkar gitu ya, jadi menimbulkan kesat elegan dari samping. Di sini juga handle pintunya di finishing warna krom, dan ada akses smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah viles. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, juga warna krom juga model tarik, dan untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya, dan menariknya roda belakangnya pun dilengkapi dengan rem yang cakram juga. Dan ini ada tampak seluruhan eksterior samping dari Toyota New Camry 2.5 Hybrid 2023. Nah, sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya, dari atas ini nggak ada antena model SACFIN, ataupun model SOLVOL ya, karena antenanya sudah print modelnya. Lalu di sini juga ada kaca defogger, jadi sudah ada garis-garis anti-embunnya, tapi nggak dikasih wafer belakang ya, karena memang sudah anti-embun gitu ya. Dan kita lihat di sini, di tengah juga ada logo Toyota berwarna krom, dan ada garnis warna biru-birunya, di bawahnya ada garnis ornamen berwarna krom, dengan emblem Camry ya, tulisannya berjarak, jadi tampak kelegan di belakangnya ini. Lalu di bawahnya juga ada kamera belakang ya, karena sudah ada kamera 360 tentunya, dan untuk model design dari lampunya juga cukup sporty, dengan LED bar ya untuk lampu belakangnya, kemudian lampu remnya juga sudah LED, jadi begitulah dengan lampu sen dan mundurnya sudah LED, plus di lampu kanannya juga ditambahkan lampu fogline belakang juga gitu ya. Dan di sini kita lihat, dia juga ada emblem hybrid juga di bagian bawahnya ya, dan di bagian tengah dia juga ada dua titik sensor, serta ada corner sensor ya, kanan-kirinya, jadi ada empat sensor lagi selain ada kamera untuk keamanan belakangnya. Dan untuk bumper bawahnya, ini dari kanan ke kiri, paling bawah di finishing full warna black doff, dan ada lampu reflektor di bagian kanan-kirinya, dan di bagian kiri juga ditambahkan muffler pada kenal potnya. Dan ini adalah tampak seluruhan, exterior belakang dari Toyota New Camry 2.5 Hybrid 2023. Untuk kuncinya tentunya sudah kilas atau semaki ya, jadi modelnya remote kayak gini, di belakangnya dia ada logo Toyota dengan aksen hybrid warna biru ya, kemudian ada list warna chrome di sini, dan di sini ada tombol lock, unlock, dan untuk membuka bagasi belakangnya. Saat kita kunci, di sini spionnya langsung terlipat dan nyala lampu sen, begitu pula saat kita buka gitu ya, dia juga nyala lampu sen dan terbuka otomatis, karena sudah connect juga dari remote-nya ini. Jadi ini sudah kilas, kita cukup kantongin atau kita bawa di tas, yang penting di badan kita. Kita cukup mendekat, nggak perlu mengeluarkan kunci, di sini ada dua garis, kalau kita scan, ini kita bisa mengunci ya, dan kalau teman-teman mau buka pintunya, ini tinggal masukin aja, dia langsung terbuka juga ya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya, di sini didominasi warna hitam ya, dan menariknya ini bahannya sudah empuk nih ya, untuk door trim-door trimnya ini, plus ada list warna silver juga, yang menyambung sampai di handle pintunya, kemudian di amresnya juga dilapis kulit, jadi soft touch juga ya, dengan jahitan warna coklat-coklat. Lalu ada laci-kecil di sini, ada tombol pengaturan power window-nya, sudah all auto semuanya, ada central lock, dan juga ada pengaturan sepion-nya ya, termasuk untuk melipat, dan menariknya ada morisit juga nih, jadi bisa di setting sesuai dengan kebutuhan, atau kenyamanan kita. Lalu di bawah, dia ada speaker ya, dan menariknya untuk yang cabri-hybrid, ini speakernya pakai speaker GBL, jadi kualitas suaranya tentunya akan sangat baik gitu ya, karena termasuk merek premium juga gitu. Di sini dia ada cup holder, dan juga ada door pocket kecil, lalu di bawah juga dilengkapi dengan lampu lagi ya, warna kuning. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboard-nya, ini kelihatan sporty ya, dan ini bahan-bahannya juga menariknya, dia sudah soft gitu ya, bukan plastik-plastik keras gitu, jadi kalau di pegang empuk, diponjokkan juga di sini ada twitter tambahan, GBL juga tentunya ya, dan di sini kisih sisi-sisi-nya ada list warna chrome, warna black glossy ya, jadi tampak kelegan juga, dan sudah dilapis kulit juga nih di bawahnya. Dan di sini ada tombol untuk menyiarkan mesinnya, jadi warnanya agak biru-biruan karena hybrid ya. Kemudian di sini lengkap juga untuk pengaturan tombol-tombolnya, ada untuk auto-hack beam, ada VSC, kamera 360, untuk membuka bagasi belakangnya, dan juga untuk membuka tanggi BBM-nya pun, tombol kayak gini. Di sini ada laci kecil, kemudian di bawah dia ada gas dan rem ya, dan model gas-nya juga cukup sporty dan kekinian juga. Dan untuk bahan joknya, ini tentunya sudah full bahan kulit berwarna hitam, dengan bintik-bintik di tengahnya ya, dan ada garis warna coklat juga, plus pengaturan-pengaturannya juga sudah elektrik semuanya ya. Contoh di sini dia ada pengaturan untuk mengembangkan ini ya, sandaranya itu pas dipinggang supaya dia lebih mengembang, kemudian ada untuk pengaturan sandaranya juga elektrik, lalu maju-mudurnya juga elektrik ya, kemudian naik turunnya, dia juga di sini sudah elektrik, jadi pengaturannya sudah elektrik semuanya, plus ada airbag juga ya, di samping bojokan sini, karena sudah ada airbag samping. Kali ini kita langsung nyalakan mesin aja ya, jadi kita cukup injak rem, lalu tekan tombol smart button-nya ya, karena sudah kiles. Oke, dan kita lihat di sini langsung ada penyesuaian dari setirnya gitu ya, saya dinyalakan, plus yang menarik itu, dia nggak ada suaranya sama sekali ya, jadi walaupun ini mesin sudah hidup sebenarnya, karena hybrid, jadi pada saat baru dinyalakan, itu biasanya yang bekerja hanya motor listriknya aja, belum menggunakan mesin bensinnya gitu ya, jadi nanti kalau sudah kecepatannya tinggi gitu, baru biasanya mesin bensinnya akan hidup secara otomatis. Dan kita lihat di sini ya, layar dari speedometernya juga cukup modern, untuk MID-nya sudah full TFT ya, bahkan sudah animasi sangat jelas seperti ini, di sini juga bisa kita lihat ya, untuk pengaturan dari land keeping assist-nya, pre-college system, adaptive cruise control gitu ya, blend spot monitoring, rail cross traffic alert gitu, jadi sistemnya juga langsung terkoneksi juga ya, dengan fitur-fitur keselamatan yang ada gitu, jadi cukup modern, di kiri di sini juga ada indikator untuk power, eco gitu ya, kemudian di kanannya dia ada indikator BBM, dan juga kilometernya gitu, jadi cukup sporty juga ya, model tampilannya. Dan untuk setirnya, ini modelnya 3 spok, dan sudah dilapis kulit juga gitu ya, dan jadinya empuk gitu, di kanan kirinya dia ada armament warna silver, begitu pula di bagian tengahnya di sini ya, sampai ke bawah, di paling tengah dia ada logo Toyota berwarna chrome, serta sudah ada airbag untuk pengemudi. Lalu, di kebagian kanan, dia juga ada tombol-tombol ya, untuk pengaturan land keeping assist, kemudian adaptive cruise control, pre-collision system, ada untuk di bawahnya ini, untuk mode audio, dan juga untuk perubahan channelnya ya, dan di kirinya ada tombol-tombol, untuk pengaturan MID di bagian atas, dan di bawahnya untuk pengaturan head unit audionya juga, untuk volume dan voice commandnya. Dan yang menarik, di sini untuk setirnya, dia bisa diatur ya, secara elektrik nih, jadi sudah bisa maju-mudur kayak gini, cukup jauh juga ya, dan bisa diatur naik turun juga nih, jadi sudah tilt dan teleskopik, tentunya sudah elektrik gitu. Dan yang menarik lagi, di belakang setir, di sini juga ada tuas-tuas lagi ya, ada paddle ship namanya, jadi walaupun mobil Matic, kita tetap bisa merubah gigi, atau menambah gigi secara manual juga gitu ya, dengan mengurangi gigi sebelah kiri, di kanannya untuk menambah gigi ya, jadi kita mendapatkan sensasi manual, atau mobil spot. Lalu di kanan, di sini ada saksa-saksa untuk menyiapkan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto juga, dan di kirinya ada saksa-saksa untuk menyiapkan wafer depannya ya, karena belakangnya nggak ada wafer gitu, tapi ada pilihan auto rain-nya ya, jadi kalau hujan, bisa otomatis menyala. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, ini layarannya cukup besar, dan dia juga ada indikator untuk tray motor listriknya juga gitu ya, dan fitur-fitur lainnya, kita bisa cek di sini, sudah ada untuk audionya ya, kita lihat, ada untuk bluetooth gitu ya, USB, kemudian ada radio tadi, ada mirakas ya, jadi bisa mirroring juga dengan handphone Android tanpa kabel, kemudian di sini ada untuk koneksi ke telepon, kemudian ada menu apps-nya juga ya, jadi bisa dikoneksikan untuk smartphone juga gitu ya, lalu info-info untuk pengaturan ya di sini, dan ini kalau dirubah ke R, dia otomatis bisa menampilkan kamera belakangnya ya, atau bahkan kalau mau di setting ke kamera 360, ini juga bisa nih, memperlihatkan tangkapan layar kamera 360-nya gitu, jadi sudah benar-benar lengkap gitu ya, untuk fitur-fiturnya, dan kita lihat di bawahnya ini, dia juga ada kisisi AC utamanya, ada dua buah blower ya, dengan list-list warna chrome, dan di tengahnya ada tombol pengaturan lampu hazardnya, dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital, dan menariknya ini sudah 3 zone ya, jadi antara depan kanan kiri bisa beda, di belakangnya juga bisa beda gitu, untuk pengaturan suhunya ya, lengkap dengan pilihan auto juga di sini ya, auto climate-nya, untuk pengaturan kipasnya di sini, kemudian ada mode arah semburannya juga, bisa ke badan ke kaki, tombol AC-nya, dan sirkulasi udaranya, jadi lengkap juga ya, dan di sini dia ada rear defogger, dan front defogger juga, jadi kaca depan dan belakangnya, supaya nggak mudah berempun, jadi kita lihat di sini, tampilan dashboardnya ini, memang kelihatan sporty, tapi tetap menunjukkan unsur yang mewah juga gitu ya, untuk Toyota Cabri Hybrid ini, kemudian di bawah sini, dia juga ada port USB ya, jadi buat ngecas bisa dari sini juga, dan ini koneksi ke head unitnya, kayaknya dari sini juga gitu ya, kemudian di sini ada power all-light juga, buat ngecas juga, plus di bawah juga sudah dilengkapi dengan wireless charger, jadi lengkap banget gitu ya, untuk colokan-colokannya, untuk memanjakan kalau mau ngecas-ngecas handphone, lalu untuk model tuas transmisinya, ini juga cukup unik, jadi dia kecil, simple, tapi kelihatan elegan, sudah dibungkus kulit di bawahnya, kemudian di sini juga pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya, jadi tadi terkoneksi dengan paddle ship-nya, jadi ada menu trip tonic-nya, lalu tombol-tombol di sininya juga lengkap, ada untuk spot mode, kemudian ada normal, kemudian ada eco-spot juga, jadi kita bisa memilih sesuai dengan kondisi jalanan, yang macet atau enggak, atau mau ngebut, kayak gimana dipilih, ada auto-haul juga, dan ada mode EV-nya juga, dan untuk rem tangannya juga sudah elektrik juga di sini, di kirinya di sini ada dua cup holder ya, dengan list warna chrome gitu, jadi tampak elegan juga, plus di sini juga ada tombol untuk mengatur heater, atau pemanas pendingin dari jog-nya juga, dari sini ya, lalu di sini juga ada konsol box-nya, cukup besar, dan sudah dilapis kulit dengan jahitan warna coklat juga ya, jadi senada semuanya pokoknya, dan kalau dibuka, kita lihat konsol box-nya bener-bener gede banget, dan dia juga cukup dalam juga, jadi buat nyimpen barang-barang, tentunya ini sangat berguna banget, lalu di depan sini dia juga ada laci utama ya, yang cukup besar untuk penyimpanan, kemudian kita lihat dashboard di kiri, ini dia dilapis kulit juga ya, dengan jahitan warna coklat sampai di kirinya, dan di atasnya juga ada lapisan wooden panel berwarna hitam, dan list warna chrome yang menyambung sampai di kisi-kisi AC kirinya ya, dan kisi-kisi AC kirinya juga, ada aksen warna black glossier-nya juga, jadi sangat komplit gitu ya, kelihatan elegan, lalu di sini dia juga ada ambient lights ya, berwarna biru, menimbulkan kesan mewah gitu juga, di pojokan ada airbag untuk penumpang depan, dan di pilar pojok dia ada tambahan tweeter juga ya, tentunya merk GBL juga, kemudian di pilar atasnya, di sini juga ada airbag lagi ya, karena ada airbag samping juga tadi, jadi full airbag, kemudian di atas ini, juga ada sun visor, lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup ya, ada lampunya juga tambahan, kemudian di kiri ini juga ada pegangan tangan yang sudah retrack, dan di bagian tengah tentunya ada lampu cabinnya ya, ini dia kecil tapi sudah LED ya, jadi cukup terang juga gitu, dan di sini dia juga ada tombol-tombol untuk membuka sunroofnya, jadi untuk membuka sunroofnya ini, cukup tekan tombol opennya aja ya, nah ini dia langsung terbuka, secara otomatis, plafonnya juga langsung ikut ketarik ya, tapi dia nggak bisa full nih, kalau sekali pencetan, harus dipencet lagi nih, supaya bisa full bukanya ya, jadi ini cocok banget nih, di musim kampanye kayak gini ya, yang lagi nyalek-nyalek, mungkin cocok nih mobil ini, supaya kita bisa orasi dari atas ini, berdiri dari dalam gitu ya, nah kalau untuk nutupnya, ini juga dia bisa kayak gini nih, elektrik juga ya kacanya, kemudian di sini juga ada tombol ya, untuk membuka kacanya ke atas aja gitu ya, untuk masukkan udara misalkan gitu ya, nah ini jadi sedikit ada ruang terbuka gitu, mungkin kalau lagi pas di pegunungan jadinya masukkan udara gitu, jadi seger gitu udaranya biar berganti gitu, juga bisa kayak gini, dan untuk menutupnya tinggal tekan lagi, dia tertutup rapat kayak gini ya, tapi untuk penutupan plafon, dia harus manual kayak gini, kita lihat di depan sini, dia juga ada spion dalamnya, dan ini sudah ada auto dimmingnya ya, jadi sudah bisa di setting untuk anti silo juga, lalu di bagian kanan, dia juga standar ada sun visor lengkap dengan kaca ya, dan ada lampu tambahan juga nih di bagian drivernya ini, nah di pilar sini juga ada airbag lagi ya, jadi kanan-kiri, karena airbagnya sudah sampai belakang, plus di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga, lalu untuk seatbeltnya, tentunya sudah 3 titik penguncian, bagian driver, penumpang depan juga 3 titik penguncian, yang sudah ada teknologi protensional dan force limiternya ya, di atas jok juga ada headrest, kanan-kiri, yang sudah adjustable juga, dan dilapis kulit dan modelnya juga cukup sporty ya, lalu yang menarik di bagian jok penumpang depannya, ini ada pengaturan di sebelah sini nih, jadi kalau di sini kosong gitu ya, penumpang hanya di belakang, ini bisa ngatur gitu, contohnya ngatur sandaranya gitu, biar luas di belakang gitu ya, bisa dari sini, atau untuk mengatur maju-mudurnya, dia juga bisa dari sini juga gitu ya, jadi sudah elektrik semua pengaturannya ya, plus ada airbag juga di sini ya, pojokan kursinya, kemudian di sini juga pengaturan-pengaturan jok penumpang depannya, juga elektrik semuanya ya, jadi lengkap juga elektrik semuanya di kiri sini, lalu di bawah juga ada apar, dan satu set carpet alas dengan emblem Camry, sekarang kita bongkar untuk baris keduanya ya, kita buka, kita lihat di sini door trim baris keduanya, sama dengan depannya, di dominasi warna hitam, dan bahan-bahannya juga masih soft gitu ya, jadi masih embuk, bukan plastik keras, dan yang menarik di sini juga ada penutup ya, untuk sunset istilahnya, jadi kalau biar adem dan lebih privasi tentunya, kemudian di sini, pada handle pintunya sudah dilapis warna silver, menyambung ya, sampai ke bagian door trimnya juga, jadi menimbulkan kesan sporty, lalu untuk humrestnya juga sudah dilapis kulit berwarna hitam, dengan jahitan warna coklat-coklat, dan dia juga ada laci kecil di sini, ada tombol power window juga, lalu di speakernya, dia juga tentunya merk GBL juga ya, dan ada cup holder, serta ada door pocket kecil, dan tetap ada lampu kecil lagi ya, kita masuk ke dalam, nah masuknya memang agak rendah ya, karena mobil sedan gitu, jadi kita agak membungkuk gitu, tapi ya setelah di dalam, luas gitu ya, jadi dari lutut saya ke depan, ini jauh banget gitu ya, kemudian dari headroomnya juga cukup tinggi, dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih, kemudian kanan kirinya juga ada pegangan tangan, yang sudah retrack lengkap dengan gantungan, di tengah ini ada lampu cabin ya, dia kecil-kecil, tapi sudah LED ya, harusnya sih sudah terang nih, kalau di malam hari, karena LED gitu ya, kemudian menariknya juga ada airbag samping, di pilar-pilarnya kanan-kiri, kemudian kita lihat di sini juga ada seatbeltnya ya, dengan 3 titik penguncian, di kanan, tengahnya juga 3 titik penguncian, di kirinya 3 titik penguncian ya, kemudian di atas cuk juga ada headrest ya, di sini ada 3, yang sudah adjustable semuanya ya, termasuk di tengahnya juga, dan menariknya, nah di sini nih, dia ada armrest ya, dan ini cukup besar, kalau buat sandaran tangan juga pas gitu ya, tingginya ya, jadi cukup nyaman juga gitu, yang menarik, di armrestnya ini juga ada tombol-tombol ya, ini sudah touchscreen, jadi kalau kita nyalakan, dia langsung keluar nih ya, dengan lampu-lampu, contohnya di sini dia ada tombol untuk pengaturan sandarannya gitu ya, jadi kalau misalkan kita mau miringin sandaran yang di bagian kirinya, pengaturan di kiri ini ya, contoh ditegakin kayak gini, atau kalau mau direbahin lagi, sesuai dengan kenyamanan juga bisa, dan ini ada 2 ya, yang di sebelah kanan nih, di bagian saya duduk juga ada nih, jadi bisa diatur semuanya, kursi-kursinya, kemudian ada pengaturan untuk AC-nya juga ya, untuk temperaturnya di sini, kemudian ada menarik nih, ada penutup kaca belakang ya, atau sun head ya, nah ini kalau kita tekan, nah dia langsung naik ya, untuk menutupnya juga tinggal 1 kali klik, jadi biar kita nggak kepanasan gitu dari belakang mungkin ya, tinggal tekan aja gitu, kemudian ada tombol-tombol pantalan volume gitu ya, jadi bisa dari sini juga gitu ya, selain itu kalau di sini tombolnya di pencet, dia juga ada keluar untuk cup holder ya, jadi bisa naruh botol minum juga, di sini ada 2 gitu, dan di belakang sini, dia juga ini ada lubang yang nembus ke bagasi, jadi kalau teman-teman simpen apa gitu ya di belakang, pengen gampang diambil barang-barang yang kecil, bisa langsung dari lubang ini ya, jadi benar-benar belakang sini juga cukup nyaman gitu ya, lengkap pengaturan-pengaturannya juga, plus di jok belakang ini juga ada airbag nih, jadi jok-joknya kanan-kiri ada airbag juga, selain ada di pilar tadi, kemudian di bawahnya juga tetap dilengkapi dengan Asovic ya, jadi kalau punya baby tentunya mudah untuk mengikat kursi baby-nya, lalu di depan dia juga ada kantong-kantong kanan-kiri, kemudian di tengah ini ada AC double blower-nya ya, jadi langsung dari belakang kini dengan pengaturan yang tadi di armrest itu, ada lapisan wooden panel-nya, plus ada list warna chrome-nya juga, jadi tampak kelegan, dan plus di bawah juga ada dua colokan ya, untuk model USB nih, ada dua, jadi kalau mengecas bisa dari sini. Sekarang kita buka untuk bagasinya ya, untuk buka bagasi bisa dari remote, atau teman-teman bisa juga dari tombol yang ada di dalam ya, tadi yang di kanan setir itu ada tombol untuk membuka bagasi juga. Untuk menutupnya, tapi ya namanya sedan mungkin harus manual gitu ya, kayak gini. Atau kalau teman-teman pengen langsung, nggak bawa kunci, langsung dari sini, jadi di sebelah kanan dia, pencet tombolnya, langsung keangkat, otomatis ya. Dan kita lihat, ngomongin camry, ya begini ya, jadi bagasinya bener-bener gede, kotak gitu ya, jadi buat masukin alat golf, atau apa, koper-koper gede, ini kayaknya muat banyak banget gitu ya. Dan kita lihat di karpetnya ini, ini bisa diangkat ke atas, dan di sini langsung ada toolkit-toolkitnya ya, jadi ada dongkrak, kemudian ada toolkit lainnya, dan di bawahnya ini ada ban cadangannya, jadi kalau kita angkat kayak gini, kelihatan ya, jadi ban cadangannya pun velgnya sama dengan roda lainnya ya, jadi tidak ada perbedaan gitu ya. Oke, kita tutup. Jadi seperti ini aja untuk pembahasan bagasinya, kita tutupnya, hanya bisa manual ya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek, dan juga fitur-fitur lengkap, dari Toyota New Camry 2.5 Hybrid 2023 ya, jadi ini adalah tipe terlengkapnya, buat teman-teman, tadi sudah nonton videonya, kalau teman-teman berminat, untuk memiliki Toyota New Camry ini, ataupun Toyota tip-tip lainnya, langsung aja, bisa hubungi masion, nomornya ada di bawah ya, mau test drive, mau janjian untuk ketemu, atau bahkan mau di booking service, juga boleh hubungi masion, nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini, dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi, video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Segala konten dan isi dari video ini, merupakan sudut pandang dari Kacamata Andi Pras, jika ada kemasalahan, mohon di maafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, Saya Sion, pamit dan diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.